Jakarta dengan segala problematikannya akan mengalami krisis air bersih. Sejauh ini pemerintah tidak tinggal diam. Banyak upaya yang telah dilakukan. Apakah pemerintah mampu menyelesaikannya dengan baik? Berikut liputan Jurnalis Kompas TV, Glenis Oktania untuk Anda. Air adalah sumber utama kehidupan yang sangat menentukan keberlangsungan makhluk hidup. Dan menjadi baku mutu kegiatan manusia layaknya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan rumah tangga. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Apoba Penas mencatat kebutuhan air penduduk perkotaan sebesar 200 liter per orang perharinya. Di mana biasa digunakan untuk mandi, mencuci, hingga minum. Berdasarkan data PAMJAYA, kebutuhan dan pasokan air di Jakarta mencapai hampir 32.000 liter per detik. Dan kapasitas produksi air mencapai 20.000 liter per detik. Jakarta masih kekurangan air bersih mencapai 11.000 liter per detik. Kebocoran pipa air bersih di Jakarta sayangnya memperburuk keadaan. Hingga akhir tahun 2021, tercatat sekitar 46 persen air hilang karena bocor pada saat distribusi sehingga tidak dapat dimanfaatkan warga. Selain kebocoran, kualitas air bersih juga banyak dipertanyakan oleh masyarakat dan ahli. Padahal, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2017 telah mengamanatkan standar baku mutu air bersih. Untuk sanitasi, air seharusnya tidak berbau, tidak mengandung bakteri E. coli, dan mengandung kadar kimia wirendah. Sedangkan, standar air minum yakni harus terlindung dari sumber pencemaran, binatang yang membawa penyakit, secara fisik, air bersih untuk layak minum yaitu tidak berbau, jernih, dan tidak terpapar matahari secara langsung, serta tidak memiliki endapan di bagian bawah. Berdasarkan laporan akhir pemantauan kualitas air situ atau waduk di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yang disiapkan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor diperoleh sebanyak 31 persen titik pengamatan situ atau waduk tercemar berat, 31 persen tercemar sedang, dan 38 persen tercemar ringan. Kualitas air yang jauh dari standar tersebut menyebabkan masyarakat masih ragu untuk mengonsumsi langsung air dari pipa. Sejumlah pakar menyalahkan pencemaran air tanah sebagai penyebab kondisi buruk air di Jakarta. Mulai dari limbah permukaan tanah hingga rembusan air laut ikut memperparah kualitas air tanah di Jakarta. Sekarang orang banyak dapat air, tapi kualitasnya sebetulnya tidak layak untuk dikonsumsi. Jakarta itu hampir 40 persen di wilayah utara, bahkan sudah sampai pusat, air tanahnya sudah kena intrusi air laut. Tidak kebayang sama kita, air yang ada di permukaan tanah saja sudah kena limbah, sementara sebagian besar air tanahnya juga kena bakteri E. coli dan sudah kena intrusi air laut. Jadi ibaratnya betul-betul kita mencari mata air yang punya air mata. Krisis air bersih di Jakarta ini sayangnya juga terjadi di daerah lain. Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024, hanya sekitar 7 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang aman. Data Bapak Penas menunjukkan Pulau Jawa dan Bali akan keterbatasan ketersediaan air. Dera lain seperti Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bahkan diproyeksikan akan mengalami pelangkaan air bersih dan air minum pada 2045. Menurut Indonesia sayangnya masih menjadi bagian dari sekitar 2,2 miliar orang di seluruh dunia yang kekurangan air minum aman untuk dikonsumsi berdasarkan rilis dari PBB. Kalau istilah kritis seluruh Jawa ya otomatis semuanya, istilahnya begitu seluruh daerah. Dan kita kalau lihat dari laporan tadi yang sebenarnya sudah laporan ini sudah sejak 2019 lah sudah diomong-omongkan demikian. Nah, yang paling penyebab utama memang salah satunya itu adalah perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan di bagian resapan air, tempat masuknya air. Terus yang kedua, karena perubahan iklim. Ketersediaan air di Jakarta menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi setiap tahunnya. Eksploitasi air tanah yang dilakukan industri membuat cadangan air tanah di ibu kota semakin menipis. Eksploitasi masif tersebut juga mempercepat penurunan muka tanah di Jakarta selain mengancam ke persediaan air bersih untuk dikonsumsi. Persoalan air saja, air ini bisa implikasi Jakarta tenggelam, Jakarta ditenggelamkan oleh laut, Jakarta makin turun permukaan tangannya, Jakarta penuh dengan limba, Jakarta penuh dengan air-air bekas kemasan. Itu dari satu air loh. Air yang bisa dikatakan sebagai mata air kehidupan menjadi simbol dari air mata mati. Pemerintah provinsi DKI Jakarta tengah berupaya memenuhi kebutuhan air bersih di ibu kota. Salah satunya dengan memanfaatkan waduk dalam kota sebagai alternatif sumber air minum utama yang terletak di Jawa Barat dan Banten. Waduk kita yang dikuluk, kita tingkatkan kualitasnya sehingga itu menjadi sumber air baku. Walaupun nanti mungkin tidak sampai level air minum, tapi minimal air bersih itu untuk regional atau residential area permukiman sekitarnya itu bisa dipenuhi. Pengendali banjir kami sebagai tampungan air untuk air bersih di musim kemarau nanti. Pemerintah pusat melalui kementerian PUPR telah merencanakan proyek sistem penyediaan air minum Jatiluhur I yang ditargetkan dapat menyuplai pasokan air minum sebesar 4.750 liter per detik. Untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1,9 juta jiwa di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Proyek Spam Jatiluhur ini diharapkan rampung Juni 2024. Langkah pemerintah pusat dan provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi suplai air bersih akan menjawab krisis air ibu kota di masa yang akan datang. Lalu, akankah upaya pihak otoritas menjadi solusi yang terbaik ketersediaan air bersih di Jakarta? Klini Soktania, Kompas TV, Jakarta.